Bab 321 Tang Yu Ge, jika tidak, hanya Lan Mengkin sendiri, Lan Suanyu dan Dong Kian Kiyo, ditambah Lan Suanyu sendiri, mereka hanya memiliki tiga keterampilan fusi seni bela diri. Ada juga Busuroh Bintang Unguyuan En Hui Hui. Efektivitas tempur sebenarnya dari lima orang itu cukup kuat, pasang taruhan. Liu Feng mengepalkan tinjunya, Lan Suanyu berkata, jangan terburu-buru, untuk memastikan kemenangan, mari kita bahas taktiknya dulu. Dia diajari oleh Hintian Fan untuk menjadi prajurit yang baik dan gerakan berbahaya, tetapi dia tidak melakukannya dengan gegabah, tetapi harus melakukannya. Ambil risiko jika Anda yakin, konsultasi, latihan sederhana. Butuh setengah jam penuh sebelum mereka mendaftar lagi. 240 ribu koin douluo, semuanya bertaruh pada dirinya sendiri. Setelah menunggu beberapa lama, mereka diberitahu bahwa mereka bisa mulai mempersiapkan pertandingan, melangkah ke gerbang, lampu berkedip-kedip, dan mereka sudah sampai di lapangan. Namun, kali ini sepertinya berbeda, dalam sekejap, semua yang ada di sekitar menyala, dan suara berisik itu membuat gelisah penonton, keempat Lan Suanyu melihat sekeliling, dan tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa penonton untuk game ini sebenarnya penuh dengan kursi, dan mereka semua adalah penonton, tahukah Anda? Shrek Arena bisa menampung 80 ribu penonton dalam waktu bersamaan. Apa artinya kenyang? Artinya, meskipun itu adalah dividen tiket, jumlahnya tidak sedikit, ekspresi Lan Suanyu menjadi sulit untuk dilihat. Apa artinya memiliki begitu banyak penonton? Penonton ini pasti tidak bisa datang karena mereka. Bukan karena mereka, tapi tentu saja karena lawan. Tidak ada keraguan bahwa lawan yang akan mereka hadapi pastilah tim yang sangat terkenal dalam pertandingan 5 lawan 5 bidang semangat juang Shrek. Menjadi terkenal berarti memiliki tingkat kemenangan yang tinggi dan kekuatan yang kuat, dalam itu menipu. Yuan Enhuihui mengerutkan bibirnya. Tapi di sepasang mata dengan warna berbeda, lebih banyak dari mereka yang bersemangat, dia tidak terlalu peduli menang atau kalah. Keluarganya telah memberinya banyak sumber pelatihan, jadi permintaannya akan lencana Shrek sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi dia tetap menyukai hal yang menantang ini, apalagi dengan banyaknya partner, Lan Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya berjalan sesuai rencana. Bertahanlah, kita bisa menang. Kita harus menang. Jika kita kalah, saya tidak akan pernah selesai denganmu. Lan Mungkin berkata dengan sedikit gigi terkatuk, Lan Suanyu menatapnya dengan sedikit terkejut, dan berkata, bagaimana perasaanmu begitu akrab dengan perasaan orang kikir. Liu Feng berkata, sama seperti kian gendut. Siapa yang sama dengan pria gendut itu? Lan Mungkin tidak marah. Kata, bersiaplah. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit, kata Lan Suanyu dengan tenang, tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa kehilangan permainan ini, di sisi berlawanan, lawan mereka telah muncul. Yang mengejutkan mereka, sederet kata emas muncul di atas kepala lawan. Itu semua dibentuk oleh energi, Golden Soul Team. Ini adalah hadiah yang hanya membutuhkan seratus kemenangan. Dan tingkat kemenangannya harus melebihi 70%. Kami memenangkan jackpot. Kata Yuan Nhuihui dengan terkejut, jiwa emas adalah sebuah level, dan nama tim muncul di kepala, dan itu emas. Seperti Lan Suanyu dan tim aneh mereka, bahkan nama tim tidak akan muncul di atas kepala mereka. Jika Anda menginginkan nama tim, Anda bisa, pertama memenangkan 10 pertandingan. Nama yang muncul di font emas itu adalah tim Xiaoyu Cuking. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa 5 orang yang muncul di seberangnya tidak terlalu tua. Terlihat tidak jauh lebih tua dari mereka, rata-rata kakak laki-laki berusia 2 atau 3 tahun. Empat pria dan satu wanita, yang termuda haruslah gadis itu. Mereka bahkan tampak seperti Lan Suanyu dan yang lainnya, mereka sangat cantik, dengan sedikit lemak bayi di wajah mereka yang kecil, dan mereka sangat manis. Rambut panjang itu dibungkus dengan sanggul di atas kepalanya, memperlihatkan leher putih yang panjang. Tersenyum Terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, terlepas dari usianya yang masih muda, dia berdiri di tengah-tengah 5 orang di seberangnya, dan 4 remaja lainnya yang lebih tua darinya, 2 di setiap sisi, merasa seperti bintang yang memegang bulan. Melihat gadis ini, wajah Yuan Enhuihui tiba-tiba menegang, mengapa itu dia? Lan Suanyu bertanya dengan bingung, kamu tahu? Ya. Ini kampus kita, musuh lama. Keturunan Tang Sekte, pemimpin kelas tahun ketiga dari halaman luar perguruan tinggi kami, permanen. Namanya Tang Yu Gei. Ketika dia menyebut nama gadis itu, ekspres Yuan Enhuihui jelas sedikit tidak wajar. Tang Yu Gei. Ini pertama kalinya saya mendengar nama Lan Suanyu. Tapi saat aku mendengar perkenalan Yuan Enhuihui, hatiku terasa sedikit dingin. Pemimpin kelas-kelas tiga, artinya apa yang harus mereka hadapi sekarang adalah tim yang terdiri dari kelas tiga kelas satu, dari Akademi Shrek. Dengan kata lain, ini mungkin tim terkuat di kelas tiga. Ketika, keyakinan Lan Suanyu sebelumnya hampir musnah pada saat ini, alasannya sangat sederhana. Ketika dia datang ke Shrek, dia sangat memahami seberapa cepat kultivasi dan promosi di sini. Dan lawan mereka saat ini sudah berlatih di Akademi Shrek selama dua tahun penuh, menanggapi reaksi Dalang, masih ada masalah dengan penilaiannya. Dia tidak menyangka bahwa Dalang akan benar-benar menciptakan lawan yang kuat untuknya. Saya takut, ini setidaknya satu tim dengan kelima cincin. Juga, Lan Suanyu menyadari satu hal, apa kriteria kelulusan dari kelas dua? Armor pertempuran, baju perang kata. Dengan kata lain, lima lawan di depannya semuanya memiliki armor tempur. Bagaimana cara melawan ini? Mereka mungkin tidak punya kesempatan sama sekali. Ya, bukankah ini Yuan Enhuihui? Yuan Enhuihui mengenalinya, dan mereka mengenalinya. Tang Yuge mengambil beberapa langkah ke depan dengan senyum manis dan melihat ke atas dan ke bawah Yuan Enhuihui. Kamu baru saja masuk kelas satu. Kenapa? Aku tidak cukup bersih-bersih terakhir kali? Apakah kamu berlari ke medan perang untuk menantangku? Ya. Aku memiliki keberanian. Aku mendukungmu. Aku tidak berharap Dalang memperlakukanku dengan baik. Ini adalah lawan yang sangat ingin aku temui. Bagaimana kamu ingin mati nanti? Katakan pada kakak perempuanmu, kakak perempuan akan membuatmu sempurna. Tang Yuge, jangan pergi terlalu jauh. Jika aku tidak bertengkar, aku mungkin tidak takut padamu. Enhuihui mengertakan gigi. Tang Yuge menekuk bibirnya. Siapa yang membuatmu tidak bersenjata? Itu karena kamu tidak cukup kuat. Jangan bilang aku tidak merindukan cinta semua orang di sekolah yang sama. Cepatlah dan pasrah untuk menghindari penderitaan darah dan daging. Mari simulasikan kabin serik. Rasa sakitnya disesuaikan menjadi 30 persen. Yuan Enhuihui hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lansuanyu. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, Halo, kakak perempuan, saya Lansuanyu di kelas 1. Tang Yuge menetapnya, tiba-tiba menyalah, Lansuanyu? Sepertinya aku telah mendengar namamu. Apakah kamu yang pertama dalam ujian masuk untuk kelas 1? Ku dengar hanya ada dua deringan. Kualitasmu di kelas ini sangat buruk, Tang Yuge, jangan terlalu sombong. Yuan Enhuihui sangat marah. Lan Mekin juga sangat dingin. Dong Qianqiu mengerutkan kening, tetapi mata Lansuanyu tersenyum dan berkata, Ya, kami sangat lemah, bisakah kakak senior berbelas kasihan? Mari kita berikan yang ini. Kami bersedia membayar beberapa hadiah, Tang Yuge tercengang, lalu tiba-tiba berkata, kamu selama periode bonus mahasiswa baru, mari bertaruh banyak. Mari kita dengarkan, berapa banyak yang Anda pertaruhkan. Lansuanyu berkata dengan malu-malu, kakak senior, kami bertaruh 50 ribu. Tahukah Anda, periode mahasiswa baru itu tidak mudah? Ah, bisakah kamu meminta kakak perempuan untuk menampung? 50 ribu? Sangat kaya. Kalian, Tang Yuge tersenyum dan berkata, bukannya kakak perempuan itu tidak mau menampung. Lihat, game ini memiliki begitu banyak penggemar dariku. Menonton pertandingan, jika saya sengaja kalah dari Anda, saya akan dilaporkan. Saya benar-benar tidak dapat membantu. Mahasiswa baru itu tidak mudah, tetapi Anda tidak mudah. Apa hubungannya dengan saya? Dengan Yuan Enhuihui di sini, saya akan tidak ada cara untuk melepaskan air. Bab 322 pengisian, Lansuanyu tersenyum pahit dan berkata, kakak senior, jika kami dapat memberi kami semua 50 ribu koin douluo yang telah kami menangkan, kami akan menggantinya dengan lencana. Itu adalah 50 lencana putih, semuanya untuk Anda dan mitra Anda. Apa? Kita hanya perlu menjaga biaya kita. Tang Yuge memutar matanya dan tersenyum, anak sekolah itu sangat tulus. Tapi ini tidak terlalu bagus. Lagipula, aku harus bertanggung jawab kepada penggemarku. Kenapa tidak, aku-aku memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Lansuanyu siap ditipu olehnya. Bagaimanapun, dia juga menyembunyikan jumlah taruhan sebenarnya. Siapa sangka mereka akan mempertaruhkan sejumlah besar koin douluo sebesar 240 ribu yuan dalam game ini, kakak senior, silakan, kata Tang Yuge. Ada aturan di Arena of Souls. Jika kedua belah pihak setuju, Anda bisa menaikkan taruhan. Itu saja. Di pihak kami, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tiga, lima dering dan dua. Keempat cincin itu semuanya adalah master baju besi pertempuran satu kata. Anda pasti tidak punya kesempatan. Tapi bukan kahiwan enui hui cincin kelima. Dengan dia, jika kita tidak menggunakan baju besi perang, mungkin Anda memiliki garis vitalitas. Kita bisa menggandakan taruhan dalam game ini. Dan kemudian tim Xiao Yu Chu King kita tidak menggunakan baju besi perang. Dengan cara ini, saya membiarkan Anda dan memberi Anda kesempatan tanpa menyakiti hati para penggemar kita. Adapun apakah kita bisa menang tanpa baju besi perang kami, itu tergantung pada kemampuanmu. Tang Yuge, jangan pergi terlalu jauh. Yuan enui hui berkata dengan marah. Tang Yuge mendengus dingin, berlebihan. Ketika ayahmu membuli ibuku, mengapa kamu tidak mengatakannya secara berlebihan? Aku akan bertanya padamu, tantang kamu, saudara suanyu, berjanjilah padanya. Aku bahkan akan bertarung. Aku harus memenangkannya. Mata Yuan enui hui sedikit merah dan cahaya khusus samar-samar berkedip di antara dua mata berwarna berbeda. Sorot matanya yang menjadi dingin pada saat itu membuat Lan Suanyu merasakan semacam jantung berdebar. Lan Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi, kami tidak memiliki taruhan ganda. Bagaimana kami bisa menaikkan taruhan denganmu? Tang Yuge tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Kamu boleh berhutang. Kamu bisa menandatangani Yiu di bawah keadilan Arena of Souls. Aku tidak takut kamu tidak tahu malu. Lan Suanyu menoleh untuk melihat ketiga rekannya yang lain. Lan mungkin tidak bisa membantu tetapi berkata, terlalu sombong, berjanjilah. Aku tidak akan mempercayainya. Segera, tiga lima cincin dan dua empat cincin. Alis kerutan Dong Qianqiu sudah terulur saat ini. Dan dia melihat dalam-dalam. Lan Suanyu melirik Lan Suanyu dan berkata, saya bisa. Liu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Di antara mereka berlima, dia adalah yang terlemah. Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan percaya diri. Tetapi pada saat ini, di dalam hatinya perasaan depresinya seakan meledak. Dia terus berteriak di dalam hatinya, aku ingin menjadi lebih kuat, merasakan atmosfer yang dibawa oleh partner. Lan Suanyu tersenyum dan memandang Tang Yuge. Oke, kami setuju. Tekan untuk menandatangani kontrak. Siapapun yang kalah, taruhan pihak lain akan berlipat ganda. Dan bagian penggandaan terserah pihak lain. Berikan. Tang Yuge menatapnya dengan heran. Dan berkata sambil tersenyum, Oke, sudah beres. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dirinya dan pasangannya. Baginya memenangkan 100 ribu koin Douluo itu tidak penting. Yang penting mempermalukan Yuan Enhuihui. Keempat rekan satu tim yang berdiri di belakangnya juga memiliki mata yang berbeda. Dan mereka belum pernah melihat pemimpin pasukan seperti itu sebelumnya. Biasanya Tang Yuge tidak seperti ini. Keadilan sangat sederhana. Selembar kertas ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Ini segera berlaku dan diperhitungkan dalam dalang. Kedua sisi mundur dan menjauh. Yuan Enhuihui tiba-tiba datang ke sisi Lan Suanyu. Memeluk lehernya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lan Suanyu terkejut sesaat dan menatapnya dengan beberapa keraguan. Kamu akan baik-baik saja, kan? Yuan Enhuihui menggelengkan kepalanya. Dan ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Oke. Lan Suanyu menganggup dengan penuh semangat. Mereka juga tidak bisa kehilangan permainan ini. Satu-satunya kesempatan mereka adalah lawan mereka tidak mengenal mereka. Dalam pertempuran ini, orang yang paling kritis bukanlah Yuan Enhuihui dan Lan Mengkin yang terkuat, melainkan Lan Suanyu. Dukungannya akan memainkan peran terbesar dalam pertempuran ini. Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dia menyipitkan matanya sedikit. Menyesuaikan kondisinya, pada titik ini, berita kenaikan dari kedua belah pihak telah menyebar ke seluruh penonton, dan semua penonton sudah tahu. Tapi semua kebisingan di sekitar tersapu, ini adalah sistem isolasi. Mereka akan bertarung di lingkungan yang benar-benar sunyi untuk menghindari pengaruh kecenderungan penonton. Inilah keadilan medan perang, lima Lan Suanyu berdiri diam, dengan Dong Qianqiu dan Yuan Enhuihui di depan, Lan Suanyu di tengah, dan Lan Mengkin dan Liu Feng di belakang. Perbandingan kekuatan, baik Lan Mengkin dan Yuan Enhuihui memiliki lima cincin atau kekuatan tempur yang setara. Dong Qianqiu tiga cincin, kamu bisa bersaing dengan empat ring. Dan lebih baik dari, itu adalah Lan Suanyu dan Liu Feng. Saat lawan tidak menggunakan baju besi pertempuran, mereka bukannya tanpa kesempatan, apa artinya taruhan ganda. Itu berarti bahwa 240 ribu yang mereka pertaruhkan semula telah menjadi 480 ribu. Jika menang, Anda bisa mendapatkan pembayaran sebesar 480 ribu yuan. Ketika menandatangani kontrak, Lan Suanyu dengan jelas merasa bahwa semangat Tang Yu Ge tidak terlalu benar, jadi dia hanya menulis dua kali lipat, tanpa menentukan jumlahnya. Tang Yu Ge tidak terlalu peduli, bagaimanapun, ada konfirmasi sistematis. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak tahu bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini. Sistem akan membayar Lan Suanyu dan yang lainnya 240 ribu, tetapi mereka harus membayar 480 ribu tambahan, mencari kekayaan dan bahaya, berjuang keras, mengubah sepeda menjadi sepeda motor, inilah mentalitas Lan Suanyu saat ini. Apalagi ia juga menikmati perasaan ini, justru karena tekanan yang dibawa lawan mereka bisa lebih merangsang potensinya sendiri. Promosikan dia untuk mencerna dan menyerap hasil budidaya sebelumnya di Danau Dewa Laut, permainan dimulai. Dengan suara elektronik, pertempuran antara siswa kelas 1 dan kelas 3 di halaman luar Akademi Shrek berlangsung lancar. Faktanya, sarkasme Tang Yuge sebelumnya tidak benar di alamnya atau di antara siswa baru di banak alam. Cincin keempat sudah menjadi yang terkuat dan cincin kelima tidak. Namun, Lan Suanyu dan yang lainnya di kelas ini memiliki jenis Yuan Enhuihui yang berbeda dan hal yang sama berlaku untuk Lan Mengkin, 4 cincin dari roh kembar. Di dalam kampus, evaluasi kelas mereka sebenarnya cukup tinggi. Tang Yuge dan yang lainnya, yang baru saja memasuki kelas 3, hanya memiliki 3 cincin 5 dan 2 cincin 4. Itu karena produksi baju besi pertempuran memakan banyak waktu mereka dan mereka juga membutuhkan akumulasi yang lebih baik. Dalam masyarakat modern, kekuatan seorang master jiwa tidak hanya dinilai dari kekuatan jiwa, tetapi secara keseluruhan kekuatan sangatlah penting. Taktik, meca, baju besi perang, dan pengalaman tempur yang sebenarnya, faktor-faktor eksternal ini semuanya akan menentukan kekuatan keseluruhan, oleh karena itu, Tang Yuge sama sekali tidak berpikir bahwa lawan yang baru saja memasuki akademi dan masih memiliki guru roh cincin kedua dapat menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa pihak lain benar-benar ingin membesarkan, hatinya penuh dengan penghinaan, cincin roh naik pada kesepuluh guru roh di kedua sisi pada saat yang sama. Tang Yuge tidak berbohong. Di sisinya, termasuk dia, 3 orang yang berdiri di depan memiliki 5 cincin roh di tubuh mereka. Orang adalah 4 cincin. Seni bela diri masing-masing juga mengalami perubahan yang berbeda. Hal yang paling mencolok adalah Tang Yuge sendiri. Gadis itu berkembang lebih awal. Meskipun dia hanya 2 tahun lebih tua dari Lansuanyu dan yang lainnya, dia tampak setinggi setengah kepala. Rambut panjangnya awalnya berwarna hitam tapi disertai dengan semangatnya dilepaskan, dan 5 helai rambut di rambut panjang kirinya berubah warna. Ada 5 warna, cian, merah, kuning, emas, dan biru. Ini terlihat sangat mempesona. Pada saat yang sama, tubuhnya yang halus juga sedikit terangkat, awalnya tingginya hanya sekitar 1,6 meter, saat ini tingginya lebih dari 1,75 meter, dengan sosok ramping dan kaki panjang dan pinggang ramping, bahkan sepasang mata berkedip-kedip, dan 5 cincin roh di tubuhnya adalah 2 ungu dan 3 hitam. Menunjukkan rasio cincin roh yang lebih kuat daripada Yuan Enhuihui, bab 323 perisai basal, 2 siswa laki-laki di kedua sisinya juga luar biasa, masing-masing melepaskan 5 cincin roh, 4 ungu dan 1 hitam, hanya pada saat ini Lansuanyu dan yang lainnya memperhatikan bahwa kedua pria itu terlihat sangat mirip. Mereka sebenarnya adalah pasangan. Si kembar, bersama dengan pelepasan cincin roh, masing-masing memiliki perisai hitam ekstra di tangan mereka. Perisai berbentuk bulat dengan pola cangkang kura-kura di atasnya, namun di tengahnya terdapat patung ular bersayap timbul, sepasang mata ular berada di tengah perisai, memancarkan sinar merah, perisai basal. Semangat seni bela diri teratas sistem pertahanan. Dan ada dua sekaligus, kerjasama antara si kembar tidak diragukan lagi. Keduanya tidak diragukan lagi adalah master roh sistem pertahanan teratas. Perisai basal selalu dikenal karena integrasi ofensif dan defensifnya, dua guru roh di belakang mereka semua menunjukkan kemampuan menyerang. Yang di kiri memegang bola kristal di tangannya. Bola kristal memancarkan lingkaran cahaya putih samar yang memicu seluruh tubuhnya. Sepertinya sangat sakral, wuhun, kristal suci, ahli dalam berbagai panggilan suci, guru roh semi dibantu dan semi serangan. Jiwa bela diri yang sangat istimewa dan langka, jiwa bela diri orang lain juga sangat istimewa. Dengan dilepaskannya jiwa bela diri, seluruh tubuhnya menjadi suram. Jubah besar berwarna merah tua menutupi seluruh tubuhnya termasuk kepalanya dan nafas hitamnya suram. Fluktuasi, lingkaran cahaya merah tua melonjak samar, memancarkan aura yang sangat dingin. Sebenarnya itu adalah atribut gelap yang membentuk kontras tajam dengan master roh atribut cahaya di sekelilingnya. Ekspresi lansuanyu menjadi semakin husuk saat melihat kemunculan kelima orang ini yang sedang melepaskan seni bela diri mereka. Tidak ada keraguan bahwa lima lawannya adalah seni bela diri yang sangat top dan langka. Ini mungkin benar-benar tim terkuat di seluruh kelas tiga. Ini masih saat mereka tidak menggunakan amor perang. Shrek memang pantas menjadi Shrek. Namun, saat ini tidak ada kesempatan untuk menyesal. Sejumlah besar Kondo Uluo telah dipertaruhkan dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kemenangan ini. Mereka mengamati satu sama lain dan yang lainnya juga mengamati mereka. Pandangan Tang Yuge pertama kali ditempatkan pada lansuanyu. Yuan Enhuihui sangat mengenalnya dan itu adalah kekalahannya. Lansuanyu dikatakan hanya memiliki kekuatan ring kedua. Sebenarnya dia sangat penasaran bagaimana kekuatan ini menonjol dari kandidat tahun pertama dan menjadi yang pertama. Justru karena penilaian bahwa cincin kedua lansuanyu bisa menjadi yang pertama dalam kekuatan. Dia sangat meremehkan siswa di depan mereka. Benar, ini benar-benar dering kedua jiwa bela diri lansuanyu yang berlawanan dilepaskan dan rumput perak biru menyembur keluar dari masing-masing tangan kiri dan kanannya dan garis yang berbeda muncul di atasnya. Ada juga dua cincin roh di setiap lengan kembar wuhun tapi hanya deringan kedua di tempat lain jika Anda melihat guru roh kembar saya khawatir banyak orang akan terkejut dan terkejut. Tapi di Akademi Srek roh seni bela diri kembar sebenarnya bukan hal yang aneh. Di sini benar-benar tidak ada kekurangan master jiwa roh kembar. Kedua roh itu juga bergantung pada tingkat kultivasi. Sekarang bukan waktunya ketika seorang master jiwa hanya bisa berkultivasi ke level 99 paling banyak 10 ribu tahun yang lalu. Pada level 99 yang sama roh kembar secara alami lebih kuat dari guru roh yang hanya memiliki satu roh tapi sejak seluruh planet asalnya naik ia mampu menembus penghalang ini. Di atas level 99 apakah roh bela diri kembar tidak begitu penting dan yang lebih penting beberapa hal lainnya apakah benar-benar hanya dua deringan? Selain itu Tang Yuge tidak merasakan aura yang kuat dari Lansuanyu pada tingkat ini dia bisa menjadi yang pertama di kelas 1? Mahasiswa baru ini buruk? Itu tidak benar. Dia masih tahu kekuatan Yuan Enhuihui meskipun dia tidak pernah mau mengakuinya di dalam hatinya dia juga mengerti bahwa ketika dia di kelas 1 dia jelas bukan lawan dari lelaki kecil ini. Lima cincin di kelas 1 yang juga sangat langka dalam sejarah Akademis Rek apakah dia tidak sebaik Lansuanyu ini? Dan sepertinya kepala Lansuanyu masih melihat ke depan jadi berhati-hatilah meskipun Tang Yuge memecat Lansuanyu dan yang lainnya secara keseluruhan dia meremehkan penghinaan tetapi dia tidak ceroboh. Ada lebih banyak pertempuran di arena ini dan mereka menjadi tim jiwa emas mereka telah mengalami banyak pertempuran besar maupun kecil. Meskipun ini bukan pertarungan nyata dalam kenyataannya ini juga telah mengumpulkan pengalaman yang sangat kaya bagi mereka sebagai siswa Akademis Rek guru roh aneh apa yang belum pernah dia lihat. Saya pernah mendengarnya bahkan jika saya belum melihatnya. Kecuali Lansuanyu empat cincin yang membuatnya lebih memperhatikan Lansuanyu dan satu ring lima satu ring empat dua ring tiga dan satu ring kedua dari seni bela diri kembar tim seperti itu berani bertarung dengan kami Tang Yuge tiba-tiba melambai ke depan sambil menghina di dalam hatinya. Dua saudara laki-laki perisai basal di kedua sisinya tiba-tiba bergegas keluar mereka semua bekerja sama dengan Tang Yuge untuk waktu yang lama mereka sangat dekat satu sama lain. Kedua bersaudara itu pendiam tapi mereka sangat tenang dalam tim mereka tidak ada keraguan bahwa Tang Yuge adalah inti dan pemimpin mutlak tetapi mereka berdua seperti andalan. Bahkan jika Tang Yuge kadang-kadang menyingkirkannya mereka dapat mengembalikan situasi. Dalam banyak kasus ledakan seketika bukanlah apa-apa kekuatan sebenarnya sangat stabil dan kuat. Dan keduanya memang seperti itu yang di kiri adalah saudara Li Siki dan yang di kanan adalah saudara Li Siming. Perisai basal di kedua tangan memancarkan lingkaran cahaya hitam samar seolah permukaan perisai meluas dalam lingkaran dan itu sudah sangat kuat. Lan Suanyu dan yang lainnya bersiap secara alami meskipun Lan Mengkin berada di barisan belakang tubuhnya tertahan dalam sekejap dan lapisan kabut es telah dilepaskan dari tubuhnya menyebar keluar dalam sekejap mengirimkan lima. Semua orang terselubung di dalamnya. Pada saat yang sama sebuah panah ditembakan menarik para bola di udara melewati Li Siki dan Li Siming di depan dan menembak langsung ke master jiwa yang memiliki roh bela diri kristal suci di barisan belakang. Yuan Enhuihui menembak ditutupi oleh kabut es rumput perak biru berpola perak di tangan kiri Lan Suanyu telah menjerat tubuh Lan Mengkin terlebih dahulu tetapi saat ini itu tidak melibatkan orang lain. itu adalah lima orang lima dalam satu alih-alih bergerak maju mereka dengan cepat mundur ke samping dan ke belakang kabut es sangat tebal menutupi semua pemandangan dari lima Tang Yuge yang berlawanan sosok Tang Yuge bersinar. Dan dia mencapai master jiwa kristal suci menepuk dengan tangan kanannya telapak tangannya berubah menjadi emas dan panah tersebar dengan satu telapak tangan ingin menerbangkan layang-layang. Dia melihat sekilas tujuan dari kelima Lan Suanyu. Di antara tim Lan Suanyu hanya Yuan En Hui Hui yang merupakan guru roh lima cincin dan pandai dalam serangan jarak jauh. Tidak diragukan lagi itu yang paling bermanfaat bagi mereka dua bersaudara Li Siki dan Li Siming sama-sama menyerang dan bertahan mereka kuat dan satu-satunya masalah yang tidak mereka miliki adalah kecepatan. Jika lawan cukup cepat mengejar memang tidak semudah itu. Memang taktik yang sangat kompetitif untuk menyerang musuh dengan kekuatan seseorang. Tapi apakah menurut mereka ini cukup sudut mulut Tang Yuge terangkat membuat isyarat master jiwa kristal suci membelai bola kristal dengan tangannya dan yang pertama dari empat cincin jiwa ungu di tubuhnya menyala tiba-tiba lingkaran cahaya suci muncul keluar dan langsung jatuh pada Tang Yuge kemampuan jiwa pertama kristal suci suci. Kemampuan ini merupakan kombinasi dari serangan dan pertahanan. Jika digunakan pada lawan yang jahat itu akan membubarkan efek pemurnian. Jika digunakan di sisinya sendiri itu akan menambah atribut suci. Itu dapat langsung meningkatkan keseluruhan kekuatan rekan satu tim sebesar 5% dan memiliki kemampuan penyembuhan diri tertentu. Pada saat yang sama mereka kebal terhadap sebagian besar kemampuan roh pengendali terutama kemampuan roh pengendali jahat di sisi lain tangan guru roh jubah gelap mekar seperti bunga di dadanya dan cincin roh pertama dan kedua di tubuhnya bersinar secara bersamaan. Bab 324 hukuman malaikat tiba-tiba bayangan terus-menerus dipisahkan darinya. Bayangan ini sangat ilusi ketika pertama kali muncul tetapi segera menjadi padat. Mereka berubah menjadi prajurit bayangan dan busur bayangan dan anak panah. Tangan itu dengan cepat bergegas ke arah lansuanyu dan yang lainnya dan pemanah bayangan itu langsung terlempar ke udara menembakkan serangkaian panah menutupi jangkauan hanya dalam beberapa nafas 12 prajurit bayangan dan 12 pemanah bayangan dipanggil Master Jiwa Jubah Gelap Pandai menyebut kegelapan. Ia juga merupakan wuhun yang sangat langka pengepungan para prajurit bayangan itu tidak diragukan lagi akan membatasi kecepatan lansuanyu dan yang lainnya dan menciptakan peluang bagi saudara-saudara Li Siki dan Li Ximing yang menyusul. Namun Tang Yuge sendiri tidak terburu-buru untuk bergerak tubuhnya diselimuti kesucian mengamati dalam diam tetapi dia hanya berdiri di sana dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tidak diragukan lagi ini adalah kemampuan yang mirip dengan mengumpulkan momentum untuk pelajar kelahiran srek mana yang sederhana salju berkibar di kabut es dan serpihan salju tajam itu diam-diam menelan panah bayangan yang ditembakkan ke kabut es. Panah bayangan ini memiliki daya tembus yang kuat tetapi di bawah penutup kabut es mereka tidak dapat mengunci 5 lansuanyu ditambah lan mungkin dengan peningkatan lansuanyu. Pada kenyataannya kekuatannya paling kecil. Tidak lebih lemah dari 5 cincin. Ini adalah kartu truf terbesar lansuanyu namun 12 prajurit hantu yang tingginya 2 meter dan bersinar dalam ilusi dan kenyataan segera mengepung mereka seluruh lapangan bermain itu berdiameter sekitar 100 meter yang sudah sangat luas. Meski begitu ruangnya masih terbatas prajurit bayangan ini dipersenjatai dengan pisau panjang dan karena tidak ada entitas mereka sangat cepat. Dalam sekejap dia sudah dekat namun serangan Yuan Enwihui tidak berhenti. Panah terbang terus-menerus mengenai prajurit bayangan dengan ketepatan yang tak tertandingi. Dengan bantuan kemampuan roh pertama Roh-roh panah tidak luput hancurnya ring kelima pada ring keempat masih sangat jelas dan ke-12 shadow warrior segera terbunuh. Tidak bisa dekat. Bahkan 12 pemanah bayangan dikejauhan secara bertahap menghilang. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk menahan panah untuk tuannya pada saat ini penonton yang diisolasi oleh suara sudah penuh dengan kebisingan dan mereka tidak diragukan lagi bersorak untuk tim Xiaoyu Chuking. Tetapi melihat situasinya saat ini saya merasa sedikit terkejut. Sebuah tim dengan Master Roh Cincin kedua benar-benar maju dan mundur dan dikalahkan jika tidak muncul. Ini sudah sangat sulit namun panggilan dari Master Roh jubah gelap sepertinya tidak ada habisnya. Seorang prajurit hantu mati dan yang baru segera dipanggil. Apalagi Cincin Roh ketiganya mulai bersinar. Satu Ksatria Bayangan muncul. Satria Bayangan ini dipersenjatai dengan tombak yang jauh lebih cepat dan lebih kuat dari prajurit Bayangan. Meskipun hanya empat yang dapat dipanggil pada satu waktu ketika mereka menyerang secara kolektif mereka masih menjadi ancaman besar bagi Lan Suanyu dan yang lainnya. Kecepatan bolak-balik seluruh tim tiba-tiba mulai dibatasi dan dikurangi yang paling penting adalah Tang Yu Ge belum mengambil tindakan apapun. Master Jiwa Kristal Suci tampaknya takut mempengaruhi Master Roh Jubah Gelap dan juga tidak terus mengambil tindakan tetapi hanya menambahkan kesucian pada Tang Yu Ge. Tampaknya di bawah keterikatan suci aura momentum Tang Yu Ge menjadi semakin kuat Lan Suanyu berada di kabut es terus-menerus mengeluarkan perintah dan seluruh tim beroperasi di bawah komandonya tiba-tiba panah yang ditembakkan dari kabut es berhenti sepertinya terlalu banyak panah yang ditembakkan secara terus-menerus dan Yuan Enhuihui juga menghela nafas lega dan tepat pada saat ini keempat Satria Bayangan yang bergegas datang tiba-tiba berakselerasi setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya dan langsung menuju ke dalam kabut es tiba-tiba serangkaian raungan terdengar di kabut es dan jelas bahwa kedua sisi sudah bersentuhan kedua bersaudara Li Siki dan Li Siming memflash cincin roh kedua secara bersamaan mereka sudah semakin dekat dan semakin dekat dengan lima Lan Suanyu bagaimana kesempatan ini bisa dilepaskan mereka bahkan tidak memikirkan tentang oklusi penglihatan Bing Mist mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri sebagai master roh tipe pertahanan tingkat cincin kelima bahkan menghadapi master roh cincin ke enam mereka dapat menahan serangan jangka pendek dan itu masih membutuhkan master roh enam cincin teratas enam cincin umum bahkan tidak bisa menembus pertahanan mereka oleh karena itu mereka dengan berani bergegas ke kabut es mereka yakin bahkan jika mereka hanya berdua itu sudah cukup untuk menghancurkan lawan mereka busur dan anak panah Yuan Enwihui tidak terlalu mengancam mereka dengan perisai yang paling terkendali adalah pemanah seperti Yuan Enhuihui dan pada saat ini Tang Yuge di kejauhan dan dua guru roh di sampingnya bergerak pada saat yang bersamaan karena pergerakan lansuanyu dan lainnya yang konstan pada saat ini Tang Yuge dan dua guru roh terang dan gelap berada agak jauh dari medan perang di sini sekitar 50 meter jauhnya tetapi untuk basis kultivasi mereka 50 meter bukanlah apa-apa hanya beberapa nafas yang bisa mengalir ke sana kedua master roh terang dan gelap tiba-tiba mengangkat satu tangan masing-masing master roh kristal suci mengangkat tangan kirinya sedangkan guru roh jubah gelap mengangkat tangan kanannya kedua guru roh dengan cahaya dan kegelapan yang berlawanan secara diametris ini benar-benar berpegangan tangan satu sama lain dalam sekejap emas dan merah tua meledak dan keduanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka pada saat yang sama tetapi pada saat ini di belakang mereka cahaya aneh muncul di kelas 3 Tang Yuge dan 3 guru roh cincin 5 bukan satu-satunya tapi ada guru roh 5 cincin lainnya tapi mengapa 2 cincin keempat mereka bisa bergabung dengan tim ini satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan sosok ilusi muncul dari belakang mereka berdua itu adalah sosok yang aneh sosok manusia tingginya sekitar 4 meter dengan sepasang sayap besar terbentang di belakangnya tetapi yang aneh adalah sayapnya berwarna emas di satu sisi dan hitam di sisi lain perpaduan antara kebaikan dan kejahatan benturan terang dan gelap keterampilan fusi jiwa bela diri Hakim Malaikat apa yang tidak diketahui oleh Lansuanyu adalah bahwa teknik fusi jiwa bela diri ini dikenal sebagai teknik fusi jiwa bela diri yang paling kuat di halaman luar teknik ini mengandalkan perpaduan cahaya dan kegelapan dan perpaduan 2 jiwa bela diri yang paling kejam dapat meledakan kekuatan yang jauh melebihi dirinya sendiri bahkan jiwa bijak di tingkat 7 cincin akan terpengaruh oleh satu pukulan dari Malaikat Penghakiman Tang Yuge tidak pernah meremehkan musuh dia menunggu kesempatan saat ini dia ingin menghancurkan Lansuanyu dan seluruh timnya secara instan dengan kekuatan penghancur tentu saja dia bisa menebak bahwa Lansuanyu dan timnya juga pasti memiliki kartu hol kalau tidak beraninya menerima kenaikan gaji mereka namun tidak peduli kartu hol apa yang mereka miliki semuanya sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut sejati mereka benar-benar mengalahkan mereka dengan kekuatan penghancur itulah yang akan dilakukan Tang Yuge sekarang semua kartu hol akan dihapus di bawah Angel of Judgment terlepas dari fakta bahwa Judgment Angels hanya digunakan oleh dua master roh cincin 4 pada kenyataannya jika mereka mengenakan armor perang hanya ada segelintir dari mereka di seluruh pelataran luar termasuk kelas 6 yang bisa menahan serangan ini teknik perpaduan seni bela diri ini dikenal sebagai eksistensi dengan potensi pertumbuhan terbesar di masa depan oleh karena itu meskipun keduanya hanyalah cincin keempat mereka kemungkinan besar akan memasuki halaman dalam di masa depan ini lebih mungkin daripada Li Siki dan Li Ximing jarak 50 meter sama sekali tidak berarti bagi malaikat penghakiman pukulan penghakiman akan menghancurkan dunia senyuman manis muncul di wajah Tang Yuge yang bergegas keluar ia bergegas keluar namun sebenarnya tidak ingin melakukan apapun hanya ingin melihat mata putus asa dari anak sekolah dan gadis sekolah ini dari dekat saya berpikir selain Yuan Enhuihui anak sekolah dan gadis sekolah lainnya akan memberi mereka pelajaran praktis biarkan mereka memahami apa celahnya bab 325 benteng yang tak tertembus pada saat ini Li Siki dan Li Ximing bersaudara sudah bergegas ke kabut es kabut es melonjak dan bahkan agak runtuh malaikat penghakiman dikejauhan dengan cepat terbentuk dan keseluruhan situasi diatur namun pada saat ini Tang Yuge tiba-tiba melihat beberapa hal aneh mereka adalah sepasang mata besar sepasang mata biru tua dengan warna tidak sensitif mereka muncul dari kabut es menatap ke arah jarak pada saat ini suara dentang menusup terdengar yang sepertinya merupakan suara petikan tetapi mengapa suara petikan senar begitu tidak menyenangkan malaikat penghakiman yang sedang dalam proses fusi tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara piano baik master jiwa kristal suci dan master jiwa jubah gelap berjuang untuk sesaat dan sebuah pikiran muncul di benak pada saat yang sama yang terlalu jelek detik berikutnya mereka melihat biru tua dalam sekejap tubuh dan pikiran mereka hampir mandat pada saat bersamaan malaikat penghakiman yang secara bertahap mulai terbentuk juga berhenti sama sekali aura yang sangat berbahaya tiba-tiba meledak di antara master jiwa kristal suci dan master jiwa jubah gelap Tang Yuge yang berdegas ke depan langsung memperkuat senyum di wajahnya dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang dia ngeri melihat malaikat penghakiman di kejauhan yang menyatu dan membentuk tiba-tiba membeku di udara dan retakan tipis tiba-tiba muncul di antara dua benda berbeda dari emas dan hitam dan serangkaian lampu listrik dua warna yang aneh mengalir di dalamnya tidak baik pada saat yang sama dia terkejut seluruh meja permainan tiba-tiba menjadi gelap bum raungan besar yang memekakan telinga langsung terdengar malaikat penghakiman yang bergabung meledak dan hitam dan emas yang menakutkan menyatu berubah menjadi gelombang kejut yang kuat dan pada saat yang sama meledak ke segala arah yang pertama ditelan adalah master jiwa kristal suci dan master jiwa jubah gelap dan mereka menghilang dalam sekejap mereka yang menghilang bersama mereka adalah shadow warfar dan shadow archer yang dipanggil dan gelombang kejut yang menakutkan itu menyebar ke penonton dalam sekejap tidak ada yang memikirkan adegan ini begitu pulalan suanyu yang berusaha mengendalikan situasi di pengadilan sejak awal saya menggunakan kabut es untuk menutupi keadaan sendiri hanya untuk mencari peluang sama seperti tang yuge sedang menunggu kesempatan lan suanyu juga sedang menunggu kesempatan panah yuan en hui hui baru saja berhenti tetapi lan suanyu sebenarnya sedang mengendalikannya pada saat itu rumput perak biru berpola emas langsung melilit tubuh yuan en hui hui sementara dua rumput perak biru berpola emas lainnya melilit liu feng dan dong kian qiu menurut rencana lan suanyu dengan peningkatan rumput perak biru berpola emas efektivitas tempur dong kian qiu setidaknya setara dengan master roh cincin 4 dan tidak ada masalah melawan keempat ksatria bayangan ia sengaja membiarkan dua bersaudara li siki dan li siming kesini penghindaran sebelumnya untuk waktu yang lama terutama untuk meningkatkan jarak antara dua bersaudara dan tang yuge pada saat ini mereka membuka jarak yang cukup sebagai master roh bertahan kedua bersaudara itu harus memiliki tingkat keyakinan yang cukup bahwa mereka dapat memblokir serangan musuh dan mengganggu formasi musuh lalu biarkan mereka datang dan di bawah peningkatan lansuanyu kekuatan seluruh tim mereka tidak diragukan lagi jauh melampaui penilaian pihak lain dalam hal ini penilaian yang salah pasti akan membuat dua bersaudara li siki dan li siming bertarung keras lansuanyu sudah memikirkannya dan mereka akan memusatkan semua upaya mereka termasuk tarian ice phoenix lan mengkin dan harus mengalahkan atau merusak para kedua bersaudara li siki dan li siming dalam waktu singkat dan satu-satunya misi Liu Feng adalah menggunakan pola emas lansuanyu dan rumput biru perak untuk memblokir tang yu ge dengan naga putih dan menciptakan lan suanyu yuan en wihui dan lan mengkin untuk mengalahkan li siki dan li siming kesempatan untuk dua bersaudara semuanya berjalan sesuai rencana dua bersaudara li siki dan li siming pasti telah menggabungkan keterampilan roh pertahanan tetapi lansuanyu tahu betapa kuatnya tarian ice phoenix di bawah peningkatan lansuanyu belum lagi keterampilan fusi roh tombak ice naga emas ada pun keterampilan fusi seni bela diri dari master jiwa jubah gelap dan master jiwa kristal suci lansuanyu benar-benar telah menebaknya sebab dia sendiri memiliki dua elemen es dan api pada saat bersamaan dan dia bisa memadukan keduanya menjadi satu terang dan gelap tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada es dan api jadi kita tidak boleh membiarkan keduanya menyatu dengan sukses lansuanyu yang memiliki pengalaman fusi seni bela dirinya sendiri sangat akurat dalam menilai titik waktu untuk mencegah lawan berhasil melakukan fusi ini bukan untuk mengontrol di awal atau menunggu fusi pihak lain selesai tetapi untuk menghancurkan proses fusi paling sempurna ketika fusi lawan hampir tercapai tatapan biru tua muncul pada saat ini tidak ditujukan pada tang yuge ini ditujukan pada dua master jiwa terang dan gelap di kejauhan selama keterampilan fusi seni bela diri mereka terganggu lansuanyu percaya bahwa terang dan gelap pasti akan menyebabkan sejumlah serangan balik setidaknya kedua master roh ini tidak akan dapat melakukan keterampilan fusi seni bela diri untuk waktu yang singkat juga tidak dapat mengganggu mereka aksi mengepung li siki dan li si ming selama li siki dan li si ming terselesaikan dan serangan jarak jauh yuan en hui hui hadir setidaknya harus ada kesempatan untuk menahan tang yuge untuk sementara dong kian qiu akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya karena di blu gaze tetapi lansuanyu memiliki trik lain yang tersisa untuk tang yuge yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir kekuatan lawan benar-benar terlalu kuat sehingga lansuanyu tidak yakin sama sekali dalam game ini tetapi dia hanya bisa bertarung jika dia tidak yakin karena jika tidak bertarung tidak akan ada peluang sama sekali lansuanyu dan yang lainnya harus terlebih dahulu menyelesaikan dua guru roh tipe pertahanan namun rencananya benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan tidak ada yang berpikir bahwa ketika tatapan deep blue mengganggu integrasi judement angels pemakdangan yang mengerikan akan terjadi keseimbangan halus antara cahaya dan kedelapan rusak yang membawa ledakan dengan efek yang sama seperti es dan api dua manik lansuanyu apalagi kekuatannya tidak tahu berapa kali lebih besar dari es dan api dua yisu miliknya ini adalah ledakan teroris yang mempengaruhi seluruh medan perang dan dapat mengancam semua orang yang hadir pada saat-saat kritis ketenangan seringkali menjadi cara terbaik untuk membantu diri Anda sendiri pada saat raungan di kejauhan baru saja muncul dan mania kedelapan dan cahaya baru saja terbuka lansuanyu merasa tidak enak meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi kekuatan mentalnya tidak rendah dia tidak ragu-ragu dan membuat pilihan paling tepat dalam sekejap dia tiba-tiba menggenggam tangannya ke dalam menekuk rumput perak biru yang dia lilitkan di sekitar rekanya dan kemudian menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya dong kian qiu berada tepat di depannya dan langsung ditarik ke pelukannya dia sedang bermain piano dan lan mengkin yang bekerja sama dengan tatapan deep blue untuk menghentikan perpaduan lawan juga ditarik olehnya liu feng dan yuan en wihui semuanya sama empat menjadi satu dalam sekejap pada saat yang sama lansuanyu mengingatkan saudara-saudara li siki dan li siming dengan kebaikan dan berteriak hati-hati li siki dan li siming keduanya adalah raja jiwa yang kuat dengan basis kultivasi cincin kelima dan persepsi bahaya mereka tidak lebih lemah dari lansuanyu mereka merasakan ledakan besar di belakangnya segera setelah muncul meski kaget di hati mereka tindakan mereka tidak melambat kedua bersaudara itu berbalik pada saat yang sama dan dua perisai yang bertabrakan langsung mengarah keluar pada saat yang sama sinar hitam dari cahaya menyerbu mereka dan sinar cahaya menyebar seperti air hitam kedua perisai tiba-tiba bertabrakan berubah menjadi perisai tebal dan gelap di depan mereka perisai ini seperti tembok tembaga dan tembok besi air hitam mengalir dan dua ular berenang di air hitam air hitam ini diubah menjadi energi dan terus disuntikkan ke dalam perisai lapisan pertahanan yang menakutkan ditumpuk setebal gunung melihat pertahanan ini ekspresi lansuanyu tiba-tiba menjadi kaku ini jelas merupakan skill kombo jiwa bela diri meskipun ini bukan teknik fusi seni bela diri namun pemahaman diam-diam dari saudara kembar ini terlalu tinggi bukan teknik fusi yang lebih baik dari teknik fusi bisakah Ice Phoenix Dance mematahkan pertahanan ini?